Ditetapkan sebagai tersangka, aset Crazy Rich Indrakens mulai diburu polisi. Crazy Rich Indrakens ditetapkan sebagai tersangka dalam kesetugaan menibuan investasi. Imbasnya, aset Indrakens bakal disita oleh polisi. Saat ini, penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolri mulai menelusuri aset milik Indrakens. Akan dilakukan penyitaan aset terhadap tersangka, kata Kepala Biro Penterangan Masyarakat Karol Penmas, Divisi Humas Poli Brick Jenpol Ahmad Ramadan, dikonfirmasi di Jakarta Jumat 25 Februari dikutip dari Antara. Menurut Ramadan, sudah ada beberapa aset milik Indrakens yang disita, namun tak dirinci apa saja yang disita. Penyitaan aset tersangka dilakukan terkait dengan memulihan kerugian korban yang mencapai 3,8 miliar. Indrakens, dijerat dengan pasal berapis salah satunya Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU. Indrakens, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 7 jam, di Baris Krimpolri Kamis 24 Februari pukul 13.30 sampai 20.10 WIB. Rencana, Indrakens hari ini dilakukan penahanan, kata Ramadan. Kreiziri cesal medan itu diduga, melakukan lindak pidana judi daring dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau TPPU. Dalam hal ini, ia dijerat pasal 45 ayat 2 Jo, pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45 ayat 1 Jo, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Lalu, ia juga dijerat pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 10 tentang penyugahan dan memberantasan TPPU Jo, pasal 378 Jo, pasal 5 KUHP. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun, kata Ramadan. Sementara itu, pengacara Indrakens, Wadan Eman La Rosa mengatakan, ada 4 rekening kliennya yang telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ia juga mengatakan bahwa kliennya telah menghentikan promosi aplikasi Binomo dan edukasi aplikasi investasi di channel YouTube milik Indrakens sejak diminta oleh Satgas Was pada Investasi atau SWI. Sejak ada saran dari SWI, justru beliau Indrakens, menyarankan untuk menghapus dan saudara Indrakens setelah menghapusnya, kata Wardah. Diketahui, Indra merupakan influencer yang menjadi afiliator aplikasi investasi perumum Minomo. Ia dijuluki warganet sebagai Crazy Rich atau orang kaya yang bergelimang harta dari Medan. Indrakens mengakui salah saat menyampaikan bahwa aplikasi trading binari option atau peragangan opsi binari itu legal, alias memiliki izin resmi dari Badan Pengawasan Keuangan di Indonesia tahun 2019. Terima kasih telah menonton!